Halo guys, kembali lagi bersama saya Ridwan KW Jadi di video kali ini kita akan memperbaiki Yamaha Mew Soul GT yang YMZ-FI Jadi permasalahannya ini pertama datang baterainya itu agak ngedrop Jadi sudah kita charge, kemudian timbul masalah kedua yaitu spill pump atau pompa injeksinya itu tidak bisa bunyi Kita lihat, nah ini sudah kita hidupkan kunci kontak, kita tes disini tidak ada bunyi Ini tidak ada bunyi Jadi tidak pompa minyaknya ini tidak jalan dianya Jadi apa penyebabnya langsung aja kita bongkari guys Ini kalau untuk bagian sini ini sudah kita bongkari karena sebelumnya ini kita servis Karena saya belum tahu masalah awalnya Saya kira cuma baterai makanya cuma servis ringan Ternyata masih ada lagi Langsung aja kita bongkari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau tidak, kalau tidak memang pompanya Ini bungkusnya Sepertinya sih dimakan tikus Ini sudah lagi nih guys Wah, putus dia ya Nah, jadi ini masalahnya kabelnya putus Kita bongkarnya dulu Terima kasih telah menonton! 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 Ok, jadi sudah kita pasang semuanya Baik, baterai juga sudah terpasang Terima kasih teknologi Wedet sudah unleash Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menonton! Talk! oke bisa denger ya kemudian kita tes kita tes hidupkan coba oke jadi motor ini sebenarnya udah seminggu nonggok jadi hidupnya agak susah guys coba kita teskan lagi ya oke berhasil ya jadi permasalahannya itu tadi di bagian kabel pompa minyak atau pompa injeksi kalau orang bilang sini itu putus tadi ya masalahnya habis dimakan tikus jadi karena di kampungnya banyak tikus sih jadi kendala sepele sebenarnya sih cuma kalau enggak enggak tahu ya enggak pusing juga enggak kita tes jalan aja nanti oke mungkin segini aja video dari saya dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan kalau kalian mempunyai kendaraan seperti ini kendalanya dipiksa satu persatu ya guys ya dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya see you bye bye oke guys sekian aja video dari saya thanks for watching kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian klik like dan juga komen dan jangan lupa juga klik tombol subscribe seperti ini dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari dari saya ya guys dan semoga kalian terhibur dengan video ini saya Ridwan KW dan sampai jumpa lagi di video berikutnya see you bye bye